Intro Apa kabar anak-anak PMD? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di masa pandemi ini Kali ini Nes akan mengajak kalian belajar tentang huruf kapital Kita akan mereview dari materi awal semester 1 Semoga kalian masih ingat Materi ini akan Nes bahas secara detail Biar kalian bisa mempelajari secara bertahap Jadi tidak langsung tapi bertahap sedikit-sedikit Meskipun sudah misu diberikan semuanya dari perdoman umum ejaan bahasa Indonesia Semoga kalian bisa menjermati, menyimak dengan baik sehingga bisa memahami materi ini dengan baik Begitu ya anak-anak, selamat menyimak Review Huruf Kapital Satu, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat Misalnya Kata pertama, apa maksudnya? A-nya kapital Dia membaca buku, D-nya juga kapital karena mengawali kalimat dan contoh yang lainnya juga diawali huruf kapital Lalu yang kedua Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan Di sini, Amir Hamzah itu nama orang Dewi Sartika juga nama orang Nah, ada yang termasuk julukan misalnya Ini Dewa Pedang Ini julukan Jenderal Kancil Ini juga julukan Lalu Catatannya adalah Pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan Satuan contohnya ini Amper, Pol, gitu ya Terus Diesel, Mujahir, ini nama orang Tapi karena dipakai nama jenis ikan dan nama jenis mesin Maka memakai huruf kecil, bukan nama orang Jadi, tidak ditulis dengan huruf kapital Catatan kedua Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari Anak dari itu misalnya bin, binti, boru, dan van Atau huruf pertama kata tugas misalnya Abdurrahman bin Zaini Ini maksudnya Bin yang kenapa tidak kapital? Karena ini anak dari Abdurrahman, anak dari Pak Zaini Siti Fatima, binti Karena ini perempuan, binti ya Binti Salim Anak dari Bapak Salim Indani Boru Sitanggang Indani anak dari Bapak Sitanggang Ini Charles Adrian van Opuisen Ini van-nya ini juga anak dari Opuisen Gitu ya Nah, ini juga ayam jantan dari timur Mutiara dari selatan Itu juga huruf pertama kata tugas Tiga huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung Kalian sudah belajar kalimat langsung? Nah, ini petikan langsungnya Kapan? Ini Tanya kapital B-nya Berhati-hatilah, nak Ini juga kapital Mereka? Ini kan putipan atau petikan langsung Diawali huruf kapital Ini juga besok pagi Blah-blah-blah Diawali huruf kapital Lalu Empat Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Setiap kata nama agama Kitab Suci dan Tuhan Termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan Misalnya Islam Ini kapital Al-Quran Nama kitab Ini juga agama Kristen Al-Kitab Hindu Weda Semua diawali Dengan huruf kapital Karena merupakan Kata nama agama Kitab Suci dan Tuhan Contoh kalimatnya Allah Tuhan Allah Akan menunjukkan Jalan kepada hambanya Ya Tuhan Bimbinglah hambamu Kejalan yang engkau beri rahmat Engkau nya Karena kata ganti untuk Tuhan Kapital Mu juga kata ganti Tuhan M nya juga kapital Diberi strip Ini juga nya Sebagai kata ganti Tuhan Ini juga kapital Lima Ada Dua Yang A adalah Huruf kapital Dipakai sebagai Huruf pertama unsur Nama gelar Kehormatan Keturunan Keagaman Atau Akademik Yang diikuti Nama orang Termasuk Gelar akademik Yang mengikuti Nama orang Ini Sultan Ini gelar Kehormatan Keturunan Sultan Hasanuddin Mahabutra Yamin Haji Agus Salim Gelar Keagamaan Haji Terus Nama orangnya Semuanya Berkapital Imam Hambali Nabi Ibrahim Raden Ajeng Kartini Doktor Gelar Muhammad Hatta Diawali Dengan kapital Agung Permana Sarjana Hukum S nya Untuk gelar Kapital H nya juga Kapital Disingkat S Titik H Titik Irwan Shah Komah Memisahkan Nama dan Gelarnya Ada koma Di sini dan Di sini Magister Humaniora M Titik Hum Titik Berikutnya Yang B Huruf kapital Dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama gelar kehormatan Keturunan keagamaan profesi Serta nama jabatan Dan kepangkatan Yang dipakai sebagai Sapaan Misalnya Selamat datang Yang mulia Ini Sapaan Kapital Yang mulia Semoga berbahagia Sultan Misalnya juga Kapital Sapaan Terima kasih Kiai Selamat pagi dokter Silahkan duduk Prof Mohon izin Jenderal Ini sekarang Nomor 6 Huruf kapital Dipakai sebagai huruf pertama Unsur nama jabatan Dan pangkat Yang diikuti Nama orang Atau Dipakai sebagai Pengganti Nama orang tertentu Nama instansi Atau Nama tempat Ini contohnya Bisa disimak Yang terlalu Wakil presiden Adam Malik Ini Wakil presiden Merupakan Unsur jabatan Dan diikuti Nama Maka Diawali Semuanya Dengan huruf kapital Ini Gelar Profesor Supomo P S S S Seterusnya Tujuh huruf kapital Dipakai sebagai huruf pertama Nama bangsa Suku bangsa Dan bahasa Hanya Namanya saja Tapi Kata Suku bangsa Bahasa Ini tetap Ditulis Dengan huruf kecil Ketika berada Di tengah kalimat Yang kapital Hanya namanya Nama Bangsanya Nama sukunya Nama bahasanya Contohnya ini Kakekku keturunan Suku Dayak Dan Pandai berbicara Bahasa Bali Sukunya kecil Hanya Nama sukunya Dayak Yang kapital Dan Pandai berbicara Bahasa Bali Bahasanya tetap Diawali Buruf kecil Dan B Bali Nama Tempatnya Itu Kapital Dalatan Nama bangsa Suku bangsa Dan bahasa Yang dipakai Sebagai bentuk Dasar Kata turunan Tidak ditulis Dengan Buruf awal Kapital Contoh Pengindonesian Kata asing Ini kan Hanya untuk Ini hanya Sebagai kata dasar Saja Kata dasarnya adalah Indonesia Dibuat Menjadi Kata Pengindonesian Kata asing Sehingga Ini tidak perlu Kapital Keinggris Inggrisan Inggrisnya Juga Bukan negara Tapi hanya Menunjukkan Tidak dipakai Sebagai Nama negara Tapi sebagai Bentuk dasar Kata turunan Dasarnya Inggris Ini juga Kejawa-Jawaan J Bukan Sukul Tapi ini Adalah Kata turunan Dari kata dasar Jawa Jadi tidak perlu J Kapital Lalu ini Lalu ini Delapan Perang Perang Dunia Dua Diawali Semua dengan Huruf Kapital Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Yang perlu diingat Huruf pertama Peristiwa secara yang tidak dipakai sebagai nama Tidak ditulis dengan huruf kapital Contohnya Soekarno dan Hatta Memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Ini bukan proklamasi Peristiwa secara Tapi disini menjadi Predikat Memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia Sehingga proklamasi tidak perlu kapital Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia Ini bukan peristiwa sejarahnya Jadi tidak perlu kapital Lalu Sembilan Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama Nama geografi Ini semua nama geografi Pulau Bukit Dataran Ngarai Teluk Gang Dan seterusnya Diikuti Namanya Jadi semua dikelis dengan Diahali huruf kapital Lalu Sebagai catatan Huruf pertama nama geografi Yang bukan nama diri Tidak dipakai sebagai nama jenis Tidak dipakai sebagai nama jenis Tidak dipakai dengan huruf kapital Misalnya Jeruk Bali Kacang Bogor Nangka Belanda Ini hanya jenis Petai Cina Ini nama jenis Jadi ditulis dengan huruf kecil Lalu Nama yang disertai nama geografi Dan merupakan nama jenis Dapat dikontraskan Atau disejacarkan Dengan nama jenis lain Dalam kelompoknya Misalnya Kita mengenal berbagai macam gula Seperti gula jawa Gula pasir Gula tebu Gula aren Dan gula anggur Ini tidak perlu Jawanya Pakai huruf kapital Karena disejacarkan dengan nama jenis yang lain Dalam kelompoknya Kelompok gula Nama-nama gula Begitu juga dengan ini Kunci inggris Kunci tolak Dan kunci iring Mempunyai fungsi yang berbeda Ini kunci inggris Inggrisnya Tidak perlu kapital Karena ini nama jenis Contoh berikut Bukan nama jenis Dia mengoleksi Batik Cirebon Batik Pekalongan Batik Solo Batik Yogyakarta Dan Batik Madura Ini nama tempatnya Berhuruf kapital Karena ini bukan nama jenis Ya Perlu diingat Ini perbedaannya nama jenis Dan Yang bukan nama jenis Nama tempatnya Tetap menjadi Ditulis dengan huruf kapital Selain film Hong Kong Juga akan diputar Film India Film Korea Dan film Jepang Ini menunjukkan Bukan nama jenis Tapi ini geografi Hong Kong Nama negara ya India Korea Jepang Tetap ditulis kapital Murid-murid sekolah dasar itu Menampilkan Tarian Sumatera Selatan Tarian Kalimantan Timur Dan Tarian Sulawesi Selatan Ini nama tempatnya Diawali dengan huruf kapital Lalu Sepuluh Huruf kapital Dibakai sebagai huruf pertama Semua kata Termasuk unsur Bentuk ulang sempurna Dalam nama negara Lembaga Badan Organisasi Atau dokumen Kecuali Kata tugas Seperti di Kedari Dan yang Serta Untuk Ini Republik Indonesia Ini Semuanya Majelis Penusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Diawali Dengan huruf kapital Maaf Ini ada dua Republik Indonesia Dipakai salah satu Saja Lalu Yang memakai Dan Dalam Kota tugas Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Bidatu Presiden Dan Atau Wakil Presiden Serta Pejabat lainnya Ini kata tugas Dalam Tidak perlu kapital Dan Atau Lalu Serta Tidak perlu kapital Jadi Di sini Karena kata tugas Tidak perlu Dikilis kapital Hanya sebagai Huruf pertama Semua kata Saja Sebelas Huruf kapital Dipakai sebagai huruf pertama Setiap kata Di dalam judul Buku Karangan Artikel Dan Makalah Serta Nama Majalah Dan Surat Kabar Kecuali Kata Tugas Seperti Dikudari Dan Dan Yang Dan Untuk Yang Tidak Terletak Pada Posisi Awal Contohnya Saya telah Membaca Buku Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke Roma Di Sini Judulnya Buku Adalah Dari Ave Maria Dari Tetap kapital Karena itu Mengawali Judul Untuk Ke Ini Karena Kata depan Atau kata tugas Tidak perlu Kapital Nah Contoh berikutnya Dia Agen Surat kabar Sinar Pembangunan Nama Surat kabar Sinar Pembangunan Itu Termasuk Harus Berhuruf Kapital Gitu Lalu 12 Huruf Kapital Dipakai Sebagai Huruf Pertama Unsur Singkatan Nama Gelar Pangkat Atau Sapaan Misalnya Nama Gelar S.H.T. Sarjana Hukum Ini Untuk Gelarnya Yang Kapital Ini Bisa Disimak Dari Sini Haja PDT Pendeta DT Datu ST Sultan Dan Seterusnya Demikian Pelajaran Bahasa Indonesia Tentang Huruf Kapital Review Materi Dari Mulai Awal Sampai Akhir Materi Yang Berhubungan Dengan Huruf Kapital Nanti Tugasnya Ada 10 Soal Yaitu 5 Pilihan Ganda Dan 5 Menyalin Menjadi Kalimat Yang Sesuai Ejaan Tentunya Kalian Bisa Menjakan Dengan Baik Karena Sudah Mempelajarinya Step By Step Begitu Selamat Mengerjakan Salam Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh